Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas tentang jualan ecer berdarah Jadi menurut Sirtiman sekarang kalau jualan eceran ini benar-benar Pertempurannya sengit ya, artinya emang persaingan harga, banyaknya toko juga Masalah kepercayaan marketplace-nya ya, kadang orang udah fanatik marketplace-nya Terus kita muncul, ya orang udah biasa belanja di sana gitu Nah disini pasti akan kesulitan ya untuk istilahnya memasarkan produk yang jualnya berupa ecer ini Sekarang pasti akan kesulitan, mau jualan apa aja sekarang udah susah gitu Mau jualan elektronik, mau jualan produk rumah, mau jualan pokoknya segala suatunya ini Kalau jualan kayak di marketplace ini persaingannya udah sengit banget ya Harganya tuh udah banting harga, perang harga, malah ada yang bakar duitnya Demi ada penjualannya, istilahnya dia ngalah dulu deh, nggak untung dulu gitu Nggak untung dia dapet rating, kemungkinan kalau ratingnya dia udah menang di atas saingannya Itu baru dia mikirin untung gitu Nah disini contohnya kayak gimana sih Persaingan harga ini Sirtiman kasih contoh ya Disini Sirtiman ini bantuin UMKM deket rumah ya, jualan produk elektronik bekas Dia jual mixer Philips, ada bak adonannya nih, ini bekas Dan harga jualnya ini Rp125, disini Sirtiman nggak ngambil untung ya, Sirtiman cuma bantuin jualan aja deh gitu Karena kalau mau di ngambil untung lagi ya harganya jadi naik lagi dan ya nggak tau lah Ini aja kalau ada yang nawar mungkin nanya ke dia boleh dikasih atau nggak gitu Nah sekarang persaingannya ya, Tokopedia kan biasa aja nih, nggak ada fitur gratis ongkir Ya ada cuma yang nggak segencar Sopi ya, Sopi ada fitur gratis ongkir Mungkin kalau di Tokopedia ada fitur diskon ongkir ya, diskon ongkir Kalau di Sopi kadang ada yang gratis ongkir ya, belanja 0 rupiah itu gratis Nah disini, ini yang gratis ongkir nih, pengirimannya gratis ongkir Ada tandanya ya Nah disini pertama dia gratis ongkir Kedua harganya ini karena baru ya, produk baru Produknya ini baru nih Baru harganya Rp180 Nah disini perbandingannya ini Kalau baru kan dia dapat Ya segala sesuatunya ini satu set Terus ininya masih bening ya, masih bersih Terus ada ininya Ada apa sutilnya dan lain-lain ya Yang jelas Udah nggak ada ini deh gitu Udah nggak ada, apalagi ada garansi sampai berapa? Satu sampai Garansinya ini Ya pokoknya dari Philip aman lah ya Satu sudah kemulung mangkok Oke jadi harganya itu cuma beda sedikit Dia dapat yang baru gitu Disini kan, ya gimana ya Orang kalau beda cuma Sedikit ya Istilahnya Rp125 ke Rp180 Sekitar Rp50.000 Dapat baru gitu Logikanya ini kalau misalnya Perbandingannya ini Kalau orang misalnya habis gajian Tanggal muda Disuruh milih yang bekas Yang nggak tahu Di bekas servisan Atau refurbis Sama yang baru Yang udah pasti masih grass gitu ya Kalau misalnya still retirement Logikanya pasti akan milih yang baru gitu Beda Rp50.000 lah Apalagi gratis ongkir Nah disini kenyataannya nih Jualannya seperti ini gitu Kadang orang tuh apa ya Udah bingung kalau kayak gini Mau diturunin harganya juga Ya ini masih kepala satu juga gitu Masih seratusan gitu Kalau diturunin jadi Rp50.000 Mungkin orang akan Ya mungkin ya Cuma kan tekor gitu Rugi Harganya tuh harga psikologis Ya rata-rata orang gitu Mungkin ini bisa dijual Rp99.000 Cuma kan kemungkinan dia tekor ya Nah disini ya Gimana caranya biar Barang ini laku Harganya jangan diturunin Jadi dia tetap untung Dia tetap bisa Survive Hidupnya tuh tergantung dari Keuntungan barang ya Nah ini yang harus diperhatikan nih Namanya istilahnya seller Atau penjual nih Hidupnya dari Keuntungan barang Dan kalau untungnya itu udah sedikit Artinya dia harus menjual Barang sebanyak-banyaknya Buat nutupin kebutuhannya Bayar sewa toko Bayar listrik Bayar air Belum makan Kalau di toko Makan siang Makan pagi Kalau sampai malam ya Makan malam Makan sore gitu Nah disini Pengeluarannya itu besar Dan Segala satunya Ditambahkan ke harga jualnya NPP HPP Harga Pengeluaran Nah disini Solusinya gimana Disini kan kita sebagai Pencari cuan nih Harus 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 survive ya Harus bisa hidup Nah disini Solusinya gimana Sirtiman soalnya Kalau mau maksain Begini Ini pun Sirtiman nyoba ya Dan kayaknya udah Lama banget nih Udah sebulan Kayaknya gak ada Gak ada yang beli gitu Kayaknya nanti Sirtiman akan Balikin barangnya Ya sebenarnya sedih juga Kalau begini Ya cuman Daripada barangnya disini Menemenuin Kamar ya Sirtiman balikin aja Tadinya Niatnya pengen bikin review Dan lain-lain gitu Cuma Ya kalau Kayak gini Reviewnya gimana gitu Maksudnya harus Dibikin kue dulu Atau kan kotor nanti Nah disini Solusinya ini Sirtiman sebenarnya Berusaha ya Istilahnya Naik level ya Berusaha naik level Gimana caranya Biar menghindari Persaingan yang Yang apa ya Saingan yang berdarah-darah Seperti inilah Yang bikin Bingung jualannya Jualannya bikin bingung Kalau terus-terusan Kayak gini Orang jadi belinya Ya kesini terus Orang belinya Kesini terus Kalau jualan di marketplace Sedangkan Ya ini barang Harus laku Ini udah masuk Gudang kita Ini harus laku Nah disini Sirtiman coba Bikin Cara ya Bikin cara nih Yang gak mudah Gimana caranya Untuk barang laku Tapi juga Harganya gak diturunin Juga kemungkinan Barangnya bisa Dibeli lebih banyak Nah disini Sirtiman ya Tekniknya seperti ini Jadi Tekniknya ini Sirtiman ya Ini baru skema ya Skema solusi Untuk Jualan barang Menghindari persaingan Harganya Persaingan bisnis Nah disini Sirtiman ya Kembali ya Mengarahnya Itu ke Wirasosta Atau Peluang usaha Disini Sirtiman gak Ngincar Yang beli Yang Yang mau beli Mixer Disini Sirtiman Ngincarnya Peluang usaha Yang mau bisnis Online Nah sekarang Tinggal Gimana Mengarahkan Mereka Untuk Karena mereka Tujuan yang utama Itu untuk Mencari duit Online Dengan Gimana Mau usaha Apa Ada Ada Beberapa Orang Yang Gue bingung Pengen Usaha Apa Cari Duit Online Nah disinilah Sirtiman Jadi Istilahnya Jadi Solusi Untuk Mereka Yang pertama Ini Sirtiman Akan Membuat Beberapa Tahap Tahap Yang harus Dilakukan Tahap Atau Level Atau Pokoknya Bagian Bagian Yang Jelas Ada Tiga Tahap Ini Tadi Totalnya Lima Tiga Tahap Ini Sirtiman Membuat Konten Disini Konten Berupa Formatnya Video Ada Video Pendek Video Singkat Video Panjang Untuk Videonya Nanti Upload Dimana Upload Bisa Di Youtube Atau Di TikTok Kalau Bisa Dua Lebih Bagus Tambahin Kalau IJ Lebih Bagus Semakin Banyak Mata Memandang Semakin Bagus Cuma Effort Kita Jadi Banyak Upload Karena Ini Manual Upload Kalau Misalnya Mau Serius Benar Serius Benar Bayar Asisten Cuma Karena Ini Istilahnya Mulai Dari Awal Masih Bingung Bingung Dagangannya Apa Persaingan Bisnisnya Gila-gilaan Berdara-dara Disini Disini Asumsinya Upload Sendiri Yang Pertama Ini Untuk Yang Disini Golongan Yang Belum Tahu Mereka Pengen Cari Keluang Usaha Pengen Cari Duit Online Cuma Belum Tahu Apa Jadi Disini Serius Berusaha Untuk Memancing Memancing Minat Atau Respon Mereka Dengan Tips Tips Bisnis Sebenarnya Disini Karena Contohnya Tentang Bisnis Yang Ini Lewak Barang Barang Bekas Elektronik Disini Serius Membuat Konten Video Pendek Video Pendek Ini Yang 15 Detikan Jadi Istilahnya Dia Ngesut Ngesut Atau Bikin Pokoknya Entah Itu Difoto Dikasih Text Semuanya Sepertar Tips Tips Bisnis Lewak Sekarang Tips Tips Ini Macem Macem Sukses Menghasilkan Berapa 10 Juta Perbulan Dari Lewak Ini Contohnya Tips 10 Agar 10 Tips Agar Bisnis Lewak Apa Orderannya Berlimpah Misalnya Kayak Gitu Ini Bikin Orang Jadi Mereka Jadi Ingin Tahu Mereka Jadi Pengen Kepo Mereka Jadi Pengen Tahu Lebih Lanjut Pas Sudah Nonton Tips Tips Nya Mereka Biasanya Tertarik Mereka Follow Follow Akun Misalnya Kalau TikTok Ya TikTok Kalau Youtube Mereka Follow Dan Pasti Akan Menerima Konten Konten Selanjutnya Disini Yang Jelas Kita Harus Bikin Konten Planner Rencana Konten Dalam Setiap Hari Tiga Tiga Disini Satu Dua Tiga Misalnya Setiap Hari Tiga Atau Setiap Hari Satu Juga Gak Apa Cuma Bagusnya Lebih Banyak Lebih Ini Kita Mau Istilahnya Ngebut Ngebut Jadi Tips Tips Ini Ini Artinya Ini kan Konten Gak Jualan Dan Orang Akan Merasakan Apa Ngasih Inspirasi Untuk Cari Duit Online Untuk Peluang Bisnis Online Seperti Itu Orang Minat Mereka Akan Mencari Tahu Info Lebih Lanjut Bisnis Ini Bisnis Lock Kayak Gimana Jadi Bisnis Lock Kayak Enak Soalnya Barang Bekas Kemungkinan Dia Ngincarnya Sekalian Jualan Barang Bekas Sekalian Servisannya Juga Rata-Rata Orang Perumahan Ibu-Ibu Rumah Tangga Kadang Ada Barangnya Yang Rusak Ada Barangnya Yang Suku Cedang Yang Harus Diganti Kayak Mixer Tadi Adanya Itunya Ilang Segala Macem Apa Pocokannya Ilang Segala Macem Nah Disini Dia Mulai Menemukan Suatu Masalah Masalahnya Adalah Ini Susah Suku Cadang Jadi Dia Yang Pertama Mencari Suku Cadang Dan Terus Masangnya Gimana Disinilah Masalah Muncul Nah Disinilah Kita Membuat Video Seputar Mengatasi Kesulitan Susahnya Suku Cadang Ini Videonya Berupa Video Singkat Biasa Ukuran 60 Detik Atau 1 Menit Kalau Di TikTok Kan Ada Nah Disini Kita Bikin Video Seputar Ini Masalah Ini Gimana Masalah Masalah Yang Muncul Nah Saat Mereka Sudah Tahu Masalah Masalah Mereka Mulai Cari Solusinya Oh Ternyata Bisnis Slowak Ini Misalnya 10 Masalah Yang Harus Dia Hindari 10 Asal Jangan Apa 10 Merawat Ini 10 Pokoknya Gimana Caranya Membahas Tentang Masalah Jadi Kayak Bisnis Slowak Ini Jadi Tahu Masalah Masalah Seperti Itu Bikin Video Singkat Setelah Itu Mereka Akan Menemukan Akan Mencari Solusinya 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 Gimana Solusinya Kalau Sudah Ada Yang Rusak Di Service Kalau Ya Pokoknya Suku Cadang Yang Tidak Ada Kita Cari Nah Disini Kita Membuat Membuat Video Tentang Solusinya Disini Kalau Membahas Suku Cadang Sekarang Cara Service Gimana Dia Udah Dapat Beli Di Pokoknya Di Agen Atau Di Tempat Belanjanya Sekarang Bikin Video Cara Service Gimana Kalau Misalnya Contohnya Mixernya Ada Yang Rusak Ini Cara Service Gimana Misalnya Kabelnya Copot Kabelnya Digigit Tikus Ini Cara Service Gimana Buka Dulu Terus Buka Dulu Dalamnya Bodinya Terus Obeng Obeng Nah Dari Sini Kita Bikin Video Panjang Bikin Video Cara Service Jadi Orang Akan Nambah Skill Disini Yang Membedakan Jadi Orang Yang Tadinya Tidak Tau Apa Sekarang Dia Bisa Punya Skill Kalau Udah Punya Skill Mereka Sebenarnya Udah Langsung Pengen Pengen Action Pengen Action Ini Gimana Nih Kalau Kalau Gue Kayaknya Udah Yakin Gue Udah Punya Skill Kayaknya Gue Pengen Business On Business Yang Online Business Yang Loak Ini Disini Kita Jual Produk Disini Jual Produk Disini Bisa Jual Kursus Service Atau Jual Cara Membangun Bisnis Loak Tips Pokoknya Ini Berupa Kursus Ini Bisa Berupa Ebook Kelas Atau Privat Inilah Yang Membedakannya Disini Kita Dapat Duit Kalau Dari Sini Pertama Ini Cuma Buat Konten Istilahnya Cari Follower Cuma Sekaligus Ngedidik Mereka Yang Tadinya Nggak Kenal Belum Tahu Jadi Udah Jadi Bisa Nah Disini Diarahkan Mereka Untuk Cari Duit Dari Apa Yang Mereka Bisa Skill Mereka Yang Baru Dapat Tadi Yang Kita Ajarkan Disini Membuat Ebook Atau Kelas Kelas Ini Kaya Di Kelas Whatsapp Atau Kelas Ya Pokoknya Entah Itu Di Telegram Atau Kelas Di Pokoknya Berupa Banyak Murid-murid Yang Umpul Nanti Ada Jam-jam Yang Kita Harus Mulai Ngajarin Gitu Salah Satu Kursus Service Ini Jadi Bisa Berupa Online Juga Di Privat Ini Benar-benar Ngajarin Satu Orang Satu Dan Ini Kalau Privat Udah Jelas Biayanya Lebih Mahal Dari Yang Lain Kalau Ebook Kita Sekedar Bikin Ebook Bisa Gratis Untuk Kelas Juga Bisa Manfaatin Whatsapp Group Bisa Gratis Cuma Kalau Privat Kita Benar-benar Ngajarin Dia Sampai Bisa Khusus Ngajarin Per Orang Disini Setelah Tahap Ini Orang Ini Beli Produk Ini Mereka Ini Istilahnya Udah Jadi Pelanggan Atau Fan Mereka Dari Perjalanannya Ini Logisnya Dari Yang Tahu Jadi Kena Masalah Jadi Cari Solusi Jadi Bisa Punya Produk Jadi Punya Bisnis Nah Disini Kalau Jadi Fan Jadi Untuk Yang Tiga Yang Di Atas Ini Kita Dikasih Warna Hijau Artinya Membuat Video Untuk Yang Produk Ini Ini Nggak Harus Video Pokoknya E-book Kelas Atau Privat Karena Pengen Menampilkan Sesuatu Format Yang Beda Karena Sebelumnya Udah Nonton Video Nanti Kalau Beli Produk Masa Video Lagi Bikin Yang Bikin Yang Beda E-book Kelas Atau Privat Nah Disini Yang Biasanya Nonton Video Gratisan Sekarang Kalau Beli Produk Dapat 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 E-book Atau Beli Produk Masuk Kelas Atau Privat Nah Disini Kalau Jadi Fan Artinya Pelanggan Setia Udah Support Bisnis Kita Disini Kita Bisa Ngadain Workshop Entah Itu Kopdar Entah Itu Pokoknya Nongkrong Bahas Tentang Seputar Bisnis Boleh Dibilang Mastermind Boleh Dibilang Kumpul Produktif Atau Apalah Seperti Itu Nah Disini Kita Membangun Jaringan Pelanggan Jadi Ibaratnya Semakin Besar Pelanggan Setianya Ini Semakin Bisnis Kita Bisa Semakin Istilahnya Berkembang Tambah Besar Tambah Maju Nah Disinilah Yang Membedakannya Tadinya Mau Jualan Jualan Ini Satuan Ini Susah Gitu Satuan Ini Susah Berdarah Sekarang Kalau Ngelakuin Ini Kita Ngejualnya Paket Bisnis Kalau Kita Diajarin Produk Cara Jadi Pebisnis Pebisnis Loak Sekarang Kita Untuk Yang Fan Ini Kayak Workshop Dan Acara Workshop Ini Kita Bisa Jual Paket Bisnis Jadi Pas Mereka Datang Ketemu Kita Ini Gue Ada Penawaran Paket Bisnis Paket Bisnisnya Paket Hemat Buka Toko Produknya Dikasih Misalnya Kayak Mixernya 10 Blendernya 10 Paket Paket Seperti Itu Jadi Emang Disini Targetnya Orang 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 Pengen Buka Usaha Atau Cari Duit Online Atau Bisnis Online Di Workshop Ini Karena Mereka Udah Ngikutin Perjalanan Dari Mereka Orang Orang Yang Istilahnya Berterima Kasih Benar Benar Fan Benar Support Nah Disinilah Muncul Harga Barang Artinya Orang Membeli Tanpa Lihat Harga Jadi Disini Orang Membeli Dengan Bisnis Karena Kalau Kita Istilahnya Orang Beli Paket Bisnis Dari Kita Kita Juga Nggak Nggak Lepas Tangan Mereka Masuk Jaringan Kita Jaringan Pelanggan Dan Kita Ngajarin Dia Pokoknya Di Dalam Grup Grup Yang Ini Grup Yang Khususus Ini Untuk Udah Jadi Pembeli Gitu Kalau Yang Ya Pokoknya Udah Beli Produk Kita Ini Masukin Ke Grup Itu Dan Kita Bisa Bisa Nawarin Produk Paket Paket Bisnis Yang Yang Ya Bisa Jadi Ini Bisa Jadi Modal Awal Untuk Mereka Ini Yang Mencari Pulang Usaha Bisa Buat Jualan Gitu Nah Disini Kayak Membeli Kayak Mixer Ini Jadi Nggak Ada Harganya Dalam Artian Ya Mereka Bisa Beli 125 Ya Itungannya 125 Cuma Kan Udah Ditambah Istilahnya Support Dari Bisnis Kita Disini Kita Juga Bantu Nanti Kalau Dia Buka Toko Kita Bantu Promosi Kita Bantu Endorse Kita Bantu Jaringannya Saling Memperkuat Disini Jaringan Pelanggan Ini Saling Memperkuat Dan Inilah Bedanya Jadi Mereka Ini Beli Barang Kita Banyak Karena Jualnya Berupa Paket Bisnis Dan Ya Harganya Jadi Kayak Istilahnya Sudah Dipaketin Sama Istilahnya Support Bisnis Kita Nanti Kita Juga Bantu Karena Paket Bisnis Ini Gak Jual Cuma Barang Doang Paketannya Ada Barang Ada Kit Promosinya Kit Toko Boleh Dikasih Misalnya Pilihan Terserah Kit Sosmet Kit Toko Online Atau Kit Pokoknya Gimana Caranya Mereka Dikasih Pilihan Opsi Untuk Mau beli Paket Bisnis Yang Murah Yang 5 Juta Yang 10 Juta Yang 15 Juta Malah Disini Ada Pilihan Paket Done For You Sudah Bayar 20 Juta Nanti Dicarain Toko Barangnya Diisi Sudah Tinggal Jualan Seperti Itu Disini Jadi Orang Harga Barang Jadi Nomor Dua Pertama Sudah Dicarain Toko Sudah Dibayar Pokoknya Mereka Tinggal Bayar Aja lah Misalnya 20 Juta Dicarain Toko Barangnya Diisi Segala Istilahnya Peralatannya Juga Sudah Disediain Juga Kalau Masalah Supportnya Juga Tinggal Tanya Di Jaringan Ini Entah Di Grup Whatsapp Atau Di Grup Telegram Di Grup Facebook Jadinya Mereka Juga Tidak Tidak Jualan Istilahnya Jualan Serat Nyeradak Nyeruduk Artinya Mereka Jualan Tapi Ada Arahannya Ada Kita Sebagai Konsultannya Seperti itu Nah disinilah Yang membuat Orang Ini Membeli Barang Ini Jadi Tanpa Lihat Harga Kita Bisa Jual 200 Ribu Pun Bisa Karena Sekaligus Dipaketin Sama Ya Kayak Tadi Support Kita Support Kita Juga Ada Paket Branding Branding kit Biasanya Alat-alat Bantu Promosi Dipaketin Jadi Yang beli Itu Beli Paketan Dan Sudah Dikasih Semuanya Kalau Perlu Ada Paket Yang Terima Beres Kayak Tadi Done For You Dicarin Toko Dibeliin Barang Jualannya Peralatannya Disediain Kayak Talase Dan Pokoknya Alat-alat Obeng Buat Servis Semua Disediain Jadi Tinggal Tinggal Jualan Aja Tinggal Jualan Datang Ke Toko Besoknya Buka Buka Pintu Rolling Door Langsung Jualan Beres Nah Disinilah Kita Bisa Nyediain Ini Semua Ini Bisnis Kita Yang Tadinya Kebingungan Jualan 125 Ini Susah Sekarang Ada Kemungkinan Dapetin Jutaan Rupiah Cuma Yang Harus Dilakuin Step Step Kayak Gini Bikin Video Pendek Dulu Bikin Produk Dan Ngurusin Ini Masalah Workshop Ini Apa Yang Mau Dijual Paketan Bisnis Apa Biasanya Kalau Workshop Orang Dateng Orang Dateng Ketemu Offline Kopdar Dan Kalau Dateng Biasanya Mereka Udah Siap Dalam Artian Udah Boleh Dibilang Pasrah Yang Penting Kayaknya Ini Gue Udah Saatnya Mungkin Keluar Duit Untuk Membeli Sesuatu Yang Bernilai Disini Mereka Udah Tau Lah Gak Cuma Dateng Terus Pulang Lagi Mereka Dateng Rubah Nasib Gitu Gitu Nah Disini Jadi Itulah Penjelasan Menjual Barang Tanpa Harus Berdarah Darah Solusinya Kayak Gitu Silahkan Guys Kalau Ada Yang Mau Komentar Mau Nambahin Ide Atau Mau Silahkan Gimana Caranya Biar Ini Lebih Smooth Lagi Biar Lebih Lancar Jaya Lagi Ini Sebenarnya Si Riman Baru Dapatnya Skema Ini Mungkin Kalau Ada Tambahan Lagi Silahkan Mungkin Akan Dibikin Video Baru Tambahin Dari Ide Kalian Kita Saling Support Saling Bantu Sesama Rekan Rekan Bisnis Online Oke Guys Sampai Jumpa Video Berikutnya Goodbye